Proensis masih ada nih, aksi seru petugas kepolisian dalam meringkus para pelaku kejahatan. Ini dia, Liputan. Geram dengan peredaran narkoba di desa benai Kabupaten Kuantan, Singinyi, Riau. Kasat narkoba Polres Kuansi, Ibtu Nofris Simanidunta, meminta tim mata elang untuk memburu sang bandar narkoba. Kali ini target terbilang cukup besar, karena menjadi pemasok narkoba jenis sabu di Kabupaten Kuansi, Ibtu Nofris Simanidunta. Jadi tadi informasinya tersangka itu sudah terpantau. Jadi nanti jika ada tersangka itu di tempat biasa dia menunggu pembeli, akan langsung kita lakukan penangkapan. Ya, langsung aja. Dari informasi lapangan, sang bandar krak berpindah-pindah tempat untuk menunggu pembelinya. Kaget dengan kehadiran polisi, pelaku sempat menguang satu paket sabu di samping pos kamlik. Di hadapan kepala desa, polisi membuka dua bungkus narkotika yang dibawa tersangka Devery. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari rekannya yang berada di kota Pekan Baru. Tim Mata Ilang, Statenarko Bapu Responsing, benar telah mengamankan satu orang laki-laki dengan inisial D. Yang mana pada saat kita lakukan penangkapan terhadap tersangka Devery ini, kita lakukan penelidahan, didampingi dengan aparat desa setempat, kita temukan dua bungkusan yang setelah kita buka, isinya ada lima paket besar, kita duga adalah narkotika jenis sabu-sambu. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih untuk Broensis dan sahabat Jatan Ras yang udah setia mantengin program Jatan Ras. Jangan kasih ruang bagi para pelaku tindak kejahatan. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, rapopolri, salam, presisi untuk negeri, NKRI 100% harga mati. Merdeka!